Silahkan kalian kepoin yang namanya Xbox Update ya di Youtube, Youtube ya Jangan lupa di like, di share, di Sobrek Sobrek, ya Sobrek, ya itulah pokoknya ya Pokoknya jangan sampai enggak, hehehe, mantap Seperti inilah suasana di lokasi pondok pesantren Alkona'ah Yang ada di Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Saat ratusan warga menggeruduk lokasi pondok pesantren Karena adanya dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru ngaji dan pemilik ponpes terhadap sejumlah sandriwatinya Warga berkumpul dan berusaha memaksa kedua terduga pelaku keluar dari dalam salah satu gedung di pondok pesantren Untuk diserahkan ke pihak kepolisian Ya merasa dirugikan banget lah, pertama anak kebawah umur juga Ini kan pesantren gitu, maksudnya gitu, apa-apa gitu Apa-apa gitu, pengasuh pesantren bisa kayak gitu, sempurinnya gitu Enggak nyangka lah orangnya juga alim banget Tapi warga jadi enggak nyangka Tapi keseharian yang punya ponpes teteh tahu seperti apa teteh? Tahu, saya juga pernah ngaji di sini Ajaan ibu-ibu gitu, sopan orangnya Nah kesehariannya dia itu seperti apa teteh si pelaku itu Enggak nyangka alim gitu, bediam Anak banget yang pesantrennya aja alim yang anak itu Tapi sebelumnya teteh pernah ngeliat kegiatan-kegiatan yang janggal enggak diisi? Ya enggak, pesantrennya tertutup Oh tertutup? Iya tertutup, keluarganya enggak bisa lihat kita alim Keluarga yang emosi bahkan sempat melakukan perusakan terhadap fasilitas yang ada di pondok pesantren Aparat kepolisian dari Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi yang tiba di lokasi Langsung berusaha mengamankan kedua pelaku dari yang bukan warga Wakasa Treskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Widodo Saputro mengatakan Dua pelaku langsung diamankan dan dievakuasi ke Polres Metro Bekasi Guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saat ini, kasus tindakan Asusila di lingkungan pondok pes tersebut Sudah ada tiga korban yang melapor dan pihaknya masih mendalami dugaan adanya korban lain Sebanyak delapan saksi sudah dimintai keterangannya Dan kasusnya ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto, Expos Update melaporkan Terima kasih telah menonton!